Cara menghilangkan kurap dengan bahan alami Pertama, lidah buaya, alufera bisa diandalkan untuk menghilangkan kurap. Manfaat ini berasal dari zat antibakteri, anti jamur, dan antivirus yang dimilikinya. Zat inilah yang mampu meredam rasa gatal akibat kurap. Cara menghilangkan kurap dengan bahan alami ini mudah. Cukup mengoleskan gel lidah buaya sebanyak 3 kali sehari. Saat digunakan, gel lidah buaya dapat membuat kulit terasa sejuk dan gatal meredam. Daun kemangi dikenal memiliki kandungan zat anti-gatal yang disebut kapur barus dan timol. Daun kemangi akan memberikan efek mengurangi keinginan untuk menggaruk bagian tubuh gatal. Cocok dipakai untuk menghilangkan kurap sekaligus meredam gatalnya. Cara menghilangkan kurap dengan bahan alami ini cukup ampuh karena sifat antimikroba dan antibakteri yang dimilikinya ruam. Karena kurap bisa dihilangkan lebih mudah karenanya cukup balurkan kemangi segar yang sudah ditumbuk halus pada kulit yang bermasalah. Kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit. Ketiga, kunyit. Hal ini disebabkan karena kunyit memiliki kandungan zat antibakteri. Antibakteri ini ampuh menghentikan perkembangan jamur pada kulit yang menyebabkan kurap. Tak hanya antibakteri, tetapi zat anti-inflammasi juga. Anti-inflammasinya mampu meredakan peradangan dan sensasi gatal karena kurap. Campurkan kunyit dengan minyak kelapa, lalu aduk sampai rata dan oleskan di bagian kulit yang terdapat kurap. Kulit kemungkinan akan menguning selama beberapa waktu setelah memakainya. Pastikan sebelum menggunakan sudah mengenali jenis kulitnya, hati-hati untuk kulit sensitif. Keempat, cuka apel. Bukan sembarang cuka. Dr. Devia menyarankan pakai cuka apel sebagai obat alami atasi kurap pada kulit. Ini karena cuka apel memiliki kandungan anti jamur yang efektif mengobati kurap pada kulit. Cara menghilangkan kurap dengan bahan alami ini terbilang mudah. Cukup gunakan kapas yang sudah dibasahi cuka apel, lalu oleskan sedikit-sedikit di area kulit yang terdapat kurap. Kelima, belerang. Manfaatnya berasal dari sifat antibakteri dan anti jamurnya. Kedua sifat dasar belerang inilah yang dipercaya dapat menangkal beberapa masalah kesehatan kulit, termasuk membunuh bakteri dan jamur penyebab kurap. Bisa gunakan belerang cair yang biasa dijual di toko obat untuk mengompres area kulit yang terkena kurap. Setelah itu diamkan mengering dan bilas. Bisa juga melakukannya 1-2 kali sehari sampai infeksi sembuh. Keenam, akar manis. Akar manis sudah lama dikenal sebagai rempah yang banyak manfaatnya. Akar manis mengandung zat antimikroba, antivirus, dan antiradang. Zat-zat inilah yang menjadikannya sebagai cara menghilangkan kurap dengan bahan alami. Secara tidak langsung, akar manis yang menghambat pertumbuhan jamur kulit penyebab kurap, ada pun cara mendapatkan manfaatnya cukup mudah. Oleskan ekstrak akar manis ke area kulit yang terkena kurap. 7. Minyak kelapa Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minyak kelapa dapat menjadi obat yang efektif untuk infeksi kulit ringan hingga sedang seperti kurap. Cara menghilangkan kurap dengan bahan alami seperti minyak kelapa ini terbilang cukup efektif karena antioksidannya juga. Antioksidan dalam minyak kelapa akan bekerja menstabilkan radikal bebas di dalam tubuh, mampu pula menetralkan atom reaktif yang menyebabkan peradangan, gunakan untuk mengobati kurap dengan mengoleskan minyak kelapa pada kulit yang teroinfeksi 3 kali sehari. 8. Lengkuas Lengkuas meski kerap dimanfaatkan sebagai bumbu dapur saja. Sebenarnya lengkuas punya manfaat lain untuk kulit. Lengkuas memiliki sifat anti jamur yang menjadikannya cocok dijadikan obat kurap. Cara menghilangkan kurap dengan bahan alami ini mudah dan aman. Pengobatan untuk kurap bisa dimulai dengan cara mememarkan lengkuas. Setelah dimemarkan, tempelkan pada area kulit yang terinfeksi jamur. Diamkan hingga kering dan bilas dengan air hangat. 9. Bawang Putih Bawang putih memiliki sifat anti jamur yang ampuh digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Salah satunya menghilangkan kurap dengan mengatasi peradangan dan gatalnya. Tak hanya kurap tetapi jamur kandida, torolopsis, tricopyton, dan kriptokokus bisa diatasi dengan bawang putih. Cara menghilangkan kurap dengan bahan alami ini hanya perlu menumbuknya. Tumbuk halus beberapa swing bawang putih untuk membuat pasta. Kemudian gunakan pasta untuk mengompres area kulit yang terkena kurap 3 kali dalam sehari. 10. Daun sirih Daun sirih mengandung cavicol paraelipenol yang bersifat antibakteri dan anti-inflamasi. Kandungan inilah yang menjadikannya ampuh menghilangkan masalah kurap. Bisa membantu meredakan ruam dan gatal-gatal yang timbul akibat ruam. Lumatkan beberapa lembar daun sirih dan sedikit kunyit hingga cukup halus. Setelah itu, tempelkan daun sirih pada area kulit yang dikelilingi bilur atau ruam merah selama 20 menit. Ulangi sebanyak 3 kali sehari secara rutin hingga biduran meredah. Terima kasih telah menonton!